Halo semuanya, ketemu lagi nih bersama kita, semoga dengan hadirnya nasi tiap hari tidak membuat kalian bosan ya. Oke, pada asupan astronomi kali ini, kita mempunyai pembahasan yang sangat-sangat menarik dan penting untuk kalian semua ketahui. Beberapa video sebelumnya kan, kita pernah membahas tentang asteroid yang melintasi bumi, ataupun yang mempunyai kemungkinan bisa menabrak bumi di masa depan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah usaha dari umat manusia untuk menyelamatkan bumi dari ancaman asteroid lewat sebuah proyek bernama AIDA. Seperti apakah proyek tersebut? Seperti biasa, daripada kalian penasaran, mari kita bahas bersama. Lewat sebuah proyek kerjasama NASA bersama European Space Agency atau ISA, punya sebuah rencana ekstrim. Kedua lembaga antariksa terkemuka tersebut, punya sebuah rencana untuk menghantam asteroid dengan sebuah pesawat luar angkasa. Tujuannya karena mereka ingin mengetahui apakah hantaman tersebut bisa dipakai untuk melindungi bumi dari asteroid yang bisa mengancam bumi nantinya. Proyek tersebut adalah AIDA atau singkatan dari Asteroid Impact and Deflection Assessment. Dalam proyek ini nantinya, NASA dan ISA sudah memiliki asteroid yang dipilih untuk menjadi bahan uji coba. Asteroid tersebut adalah Didymos B, salah satu dari sistem asteroid binar Didymos. Sedangkan untuk pesawat luar angkasanya, mereka akan menggunakan Double Asteroid Redirection Test atau DART milik NASA. Sebenarnya, proyek bernama AIDA ini telah diumumkan pada 2015 lalu, dan pada 11-13 September tahun 2019, para peneliti berkumpul di acara PSDPS Joint Meeting 2019 di Geneva, Swiss untuk membahas proyek ini kembali. Salah satu astronom dari ISA, Ian Carnelli, mengatakan bahwa proyek kali ini adalah teknologi manusia pertama dalam sejarah yang memiliki teknologi dengan potensi untuk mementalkan atau membelokkan asteroid yang akan mengantam bumi. Namun, meski begitu, pertanyaan kunci yang harus dijawab mengenai proyek kali ini adalah apakah teknologi dan pemodelan yang sudah dilakukan akan benar-benar dapat bekerja? Oleh karena itu, diadakannya proyek luar biasa ini perlu melakukan uji coba terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa proyek AIDA ini akan melakukan uji coba terhadap asteroid Didymos. Asteroid Didymos dipilih karena asteroid tersebut termasuk objek dekat bumi yang jalurnya tidak mengarah langsung ke bumi. Jadi nantinya akan kecil kemungkinan, hasil uji coba ini bisa membuat si asteroid malah membahayakan bumi. Selain itu, di dalam sistem asteroid binar Didymos, ada dua objek yang berbeda. Objek yang lebih besar disebut dengan Didymos A dengan luas 780 meter. Sedangkan yang lebih kecil adalah Didymos B yang luasnya hanya 160 meter. Nantinya DART direncanakan bakal menghantam Didymos B dengan kecepatan sekitar 23.760 km per jam. Dan berdasarkan pemodelan, dampak hantaman DART pada asteroid tidak akan begitu besar. Setelah tabrakan tersebut, diperkirakan kecepatan asteroid Didymos B bakal berganti hanya sekitar 1 cm per detik. Namun, meski terdengar sangat sedikit, tapi jika hal tersebut bisa dilakukan pada asteroid yang berpotensi menghantam bumi, maka tindakan tersebut sudah lebih dari cukup untuk bisa menyelamatkan planet bumi. Pesawat luar angkasa DART dijadwalkan akan meluncur pada Juli 2021 nanti dan akan menghantam asteroid Didymos B pada September tahun 2022 mendatang. Nantinya sebelum pesawat DART meledakkan asteroid, akan ada sebuah satelit munyil bernama Liz Yakub yang menempel di pesawat dan akan melepaskan dirinya sebelum hantaman tersebut terjadi. Tugas dari satelit Liz Yakub akan mengambil foto dan merekam semua momen tabrakan asteroid ini, kemudian mengirimkannya hasilnya ke bumi. Dan selanjutnya setelah misi tersebut sudah selesai dilakukan, NASA dan IISE akan kembali mengirimkan sebuah pesawat luar angkasa kecil pada 2023 nanti yang akan melakukan penelitian plus pengamatan dampak dari hantaman pesawat DART. Pesawat tersebut rencananya akan sampai di Didymos B pada 2027 mendatang. Jadi selain teknologi dan ilmu pengetahuan, proyek AIDA ini juga merupakan eksperimen yang baik dalam hal kolaborasi antara peneliti dan badan luar angkasa di seluruh dunia. Semoga kedepannya makin banyak kolaborasi antara lembaga antariksa di seluruh dunia untuk bersatu dalam membuat sebuah proyek antisipasi dari ancaman bahaya luar angkasa. Seperti proyek AIDA ini, jika bisa sukses, maka kedepannya kita mungkin tidak perlu terlalu khawatir dengan ancaman asteroid yang bisa mengancam planet bumi kita tercinta. Kita saat ini sebagai orang yang awam hanya bisa berdoa, mendukung, dan berharap agar proyek kolaborasi luar biasa ini bisa berjalan dengan sukses dan memberikan hasil semaksimal mungkin demi menjaga seluruh bentuk kehidupan pada planet bumi. Oke, jadi mungkin itu saja video yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga yang kita sampaikan kali ini bisa memberikan kalian manfaat sekaligus hiburan. Di video selanjutnya masih banyak pembahasan tentang dunia antariksa yang akan kita sampaikan dan tentunya akan sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Seperti biasa, sebelum kalian meninggalkan video ini, saya selalu berharap kalian bisa mengambil sisi positif pada pembahasannya. Dan tentunya harus diparengi juga dengan pikiran yang positif. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.